Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanirrahimaukumullah Alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada sesi yang terakhir Tapi bukan kajian yang terakhir insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Jadi Nabi Akub AS ketika Nabi Yusuf mengirimkan bajunya Ketika Nabi Yusuf mengirimkan baju beliau Begitu keluar dari tapal batas kota Keluar dari Mesir Langsung Nabi Akub AS di negaranya komentar Jarak yang sangat jauh 8 hari perjalanan kata para ulama Di negaranya komentar Inilah ajiduri hay Yusuf Sungguh aku benar-benar mencium, menemukan aroma Yusuf Kalau kita baca di terjemahannya Di ayat 90-an tersebut Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir Ayah mereka berkata Sungguhnya aku mencium bau Yusuf Tapi bukan dengan kalimat asyum Bukan dengan kalimat aku mencium Tapi wajada yajidu Wujudan wajada itu artinya menemukan ajidu Sesungguhnya aku menemukan riha Yusuf Ini kata ajidu menemukan aroma Yusuf Merupakan bukti bahwasannya Nabi Akub AS Saat memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf Dengan kalimat fatahassassu min Yusuf Hendaknya kalian cari Yusuf Dengan semua panca indera kalian Ayahnya pun melakukan hal yang sama Nabi Yaakub AS Menggunakan seluruh kemampuannya sebagai seorang Nabi dan Rasul Yang dekat dengan Allah SWT Untuk mencari putranya tercinta Nabi Yusuf AS Dan saudaranya yaitu Bunyamin Sungguh aku menemukan aroma Yusuf Seandainya kalian tidak menganggap aku ini lemah Tentu kalian akan membenarkan ucapanku ini Tetapi mereka anak-anaknya Cucuk-cucuknya semua menjawab Qalu tallahi innaka lafidhala ligal kodim Demi Allah wahai ayah Wahai kakek Sungguh kamu masih dalam pendapatmu yang lama itu Yang salah yang masih berpikiran kalau Yusuf AS Masih hidup Masih dalam pendapat yang seperti itu Sudah kita bahas di siang hari tadi Nah sampai akhirnya Benar di ayat yang ke 96 Sang anak kembali Sang anak kembali Kemudian memberikan bajunya Nabi Yusuf AS Diletakkan di wajah ayahnya Diletakkan di wajah ayahnya Maka seketika itu juga Fartadda Basriro Ayat 96 ya Fartadda Basriro Maka langsung Nabi Yaakub AS Bisa melihat kembali Ya pengelihatannya Kembali bisa melihat dengan normal Bisa melihat dengan baik Kapan itu bisa melihat dengan baik? Seketika baju Nabi Yusuf AS Nempel ke wajah Nabi Yaakub AS Disini para ulama mengatakan Bahwasannya keberkahan para Nabi itu ada Keberkahan para Rasul itu ada Di antaranya adalah keberkahan baju Yang dipakai oleh para Ambiya wal Mursalin Di baju itu ada keberkahannya Dan Nabi Yusuf memberikan baju ini sebagai obat Ya keberkahan ini sebagai obat yang bisa menyembuhkan Tuna Netra Ya Tuna Netra menjadi sembuh Karena apa? Karena mencium langsung Jadi bukan cuma menemukan Tapi mencium langsung bersentuhan Kain itu dengan kulit Nabi Yaakub AS Kalau bahasa kita Jasad perlu dipertemukan Ini fisiknya juga dipertemukan Bukan sekedar aroma Seperti yang udah kita bahas di siang hari tadi Bukan sekedar aroma Ambiya wal Mursalin Tetapi betul-betul ada sesuatu yang menempel Ke wajah Nabi Yaakub AS Ikhwani rahimahkumullah Kemudian Nabi Yaakub berkata Alam akulakum inni a'lamu minallahima la ta'alamun Bukankah aku sudah berkata kepada kalian semua Bahwasannya aku sebenarnya mengetahui Dari Allah SWT Sesuatu yang tidak kalian ketahui Saya punya ilmu dari Allah SWT Bahwasannya Yusuf masih hidup Ya punya min selamat Allah sudah ngasih tahu saya Itu yang menyebabkan saya terus Berdoa kepada Allah SWT Bener kan sekarang Ternyata Yusuf masih hidup Penglihatan beliau terbuka Baru sekarang kita akan melanjutkan Sampai akhirnya anak-anaknya Wai ayahku Ayat yang ke 97 ya Ini sudah kita bahas yang tadi Tolong mintakan ampun kepada Allah Atas dosa-dosa kami Karena kami termasuk orang-orang yang salah Ayat 98 Kemudian Nabi Ya'qub berkata Nanti saya akan mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Tuhan saya Karena sungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Nanti itu kapan? Waktu sahur dan juga di malam Jumat Para ulama mengatakan Setelah memintakan ampun Setelah memintakan ampun kepada Allah SWT untuk putra-puterannya Di malam Jumat Maka Nabi Ya'qub setiap malam Jumat Menyediakan waktu secara khusus Untuk betul-betul berdoa kepada Allah Memintakan ampun untuk anak-anaknya Dan itu dilakukan lebih dari 20 tahun setelah hari itu Istiqamah terus minta ampun Walaupun sekali saja sebetulnya doa ayah untuk anak itu mustajab Sekali saja ayah itu mintakan ampun untuk anaknya mustajab Tapi karena Nabi Ya'qub alaihissalam berharap kepada Allah SWT Dan Nabi Ya'qub alaihissalam cinta pada anak-anaknya Maka tidak cukup sekali Bahkan setiap malam Jumat secara khusus Dimintakan ampun kepada Allah SWT Ikhwani rahimahkumullah Sekarang kita bahas pertemuannya Ayat 99 Falamma dakholu ala Yusufah Ketika mereka semua pergi ke Mesir Kemudian bertemu Nabi Yusuf alaihissalam Nah ini ada yang menarik Di tafsir yang perlu saya sampaikan ya Falamma dakholu ala Yusufah awa ilaih Falamma dakholu ala Yusufah awa ilaihi abawaihi Wa qalad khulu misra insya'allahu aminin Ketika mereka semua menemui Nabi Yusuf alaihissalam Maka Nabi Yusuf kemudian memeluk Memeluk ayahnya dan mendekatkan kedua orang tuanya Ya mendekatkan kedua orang tuanya Kalau di terjemahan kita menemukan terjemahan yang seperti ini Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf Dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya Selaya berkata masuklah kalian ke negeri Mesir Insya'allah dalam keadaan aman Nah ini kalau kita baca seperti ini maka kita gak tahu sebetulnya yang terjadi apa itu Gimana proses berangkatnya ya Berangkatnya seperti apa Terus Nabi Yusuf tuh nyambutnya bagaimana Para ulama mengatakan Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam Itu menyerahkan baju untuk dibawa kepada ayahnya Dan untuk diletakkan di wajah ayahnya Maka saat itu Nabi Yusuf bukan hanya menyerahkan saudaranya Ya bukan cuma saudaranya disuruh berangkat tidak Tetapi sekitar 200 kafilah ikut bersama saudaranya Untuk menjemput ayahnya Artinya ada suatu iring-iringan yang sangat besar Dari Mesir menuju kediaman Nabi Yaakob alaihissalam Untuk menjemput ayahnya Ya karena ini mau menyambut ayah yang dicintai Ayah yang disayangi Maka Nabi Yusuf betul-betul menunjukkan kekuatannya Menunjukkan powernya Beliau menunjukkan bagaimana keberhasilannya Ditunjukkan dengan sungguh-sungguh Ngirimkan kafilah yang sangat besar Dari satu negara ke negara lain Ya dari Mesir ke Syria Ini bukan suatu yang mudah Rombongan begitu ya Rombongan hanya untuk menyambut ayahnya Nah disitulah Nabi Yusuf minta saudaranya Untuk membawa seluruh anggota keluarganya Bukan cuma kakak-kakaknya tidak Tetapi juga dengan keponakan-keponakan Nabi Yusuf alaihissalam Sepupu Nabi Yusuf alaihissalam Semuanya diajak Maka dikatakan jumlahnya khilaf Jumlahnya di atas 60 orang Di atas 70 orang Ada mengatakan 70 Ada mengatakan 90 Rombongan besar nih Ini rombongan besar Datang ke Mesir Ingin bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam Dan ingin melihat pertemuan yang sudah dinanti-nantikan Nah disitulah Nabi Yusuf alaihissalam Menunggu ayahnya di luar kota Mesir Jadi jangan dibayangkan Nabi Yusuf duduk di istana Terus penunggu ayahnya di istana Nah tidak Karena Mesir ini juga punya aturan Negara punya aturan Maka beliau menunggu di luar kota Mesir Saat itu beliau minta izin kepada Raja Mesir Minta izin kepada Raja Mesir Untuk membawa ayahnya Maka Sang Raja pun ikut menyambut Kedatangan ayah Nabi Yusuf alaihissalam Yakni Nabi Ya'qub alaihissalam Nah dan disitu Dikatakan rombongan yang Yang menunggu Atau yang menjemput Ayah daripada Nabi Yusuf Yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam Sangat banyak Rombongan sangat besar Jadi Mesir itu hebohnya luar Luar biasa Insya Allah nanti anda bisa Bisa lihat Data-data itu Di buku terbaru saya Ya insya Allah Judulnya lagi Belum saya tulis Tentang kisah Nabi Yusuf ini ya Sekaligus iklan Nah anda bisa baca disitu Bagaimana itu Jumlahnya berapa Bagaimana penyambutannya Saat ini tidak akan Saya uraikan dengan Dengan detail Di penutup ini Saya pengen anda penasaran Ya Pengen penasaran Biar terus nanti Mau cari bukunya Dan dibaca Ikhwani rahimah Maka saat itu disiapkan Tempat di luar kota Mesir Di luar kota Mesir Untuk nyambut ayahnya Nabi Yusuf Yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam Maka di luar kota Mesir Rombongan yang besar Ini datang Bayangkan kafilah yang besar Ini datang Membawa Nabi Ya'qub alaihissalam Kemudian disitu juga ada Rombongan yang sangat besar Nabi Yusuf bersama Raja Mesir Dan sekian banyak Rakyat Mesir Mau menyambut Nabi Ya'qub alaihissalam Maka dari jauh Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya Apakah itu di depan kita Fir'on Raja Mesir Maka Anak-anak menjawab Bukan ayah Dia bukan Fir'on Raja Mesir Tetapi dia Yusuf anakmu Dia adalah Yusuf putramu Maka Nabi Ya'qub alaihissalam Turun dari kendaraannya Nabi Yusuf pun turun dari kendaraannya Ayah yang sudah terpisah puluhan tahun Dan anak yang terpisah puluhan tahun Dari ayah yang dicintainya ini pun Berjalan saling menghampiri Kemudian saat itu Nabi Yusuf akan mengucapkan salam Kepada ayahnya Tetapi Malaika Jibril alaihissalam Mengatakan Biar Ya'qub yang mengucapkan salam Kepada Yusuf Untuk menunjukkan bahwa Nabi Yusuf punya kedudukan yang mulia Di si Allah SWT Atas perintah Allah SWT Maka Nabi Ya'qub mengucapkan salam Kepada putranya Lantas dijawab salam pula oleh putranya Kemudian keduanya berpelukan Dengan tangisan yang luar biasa Menangis keduanya Karena menangis syukur Menangis senang Menangis bahagia Setelah keduanya bisa Sobrun jamil Bersabar dengan kesabaran yang indah Nabi Yusuf sabarnya indah Nabi Ya'qub sabarnya indah Maka keduanya dipertemukan oleh Allah SWT Dalam keindahan Dalam kemegahan Dalam kemewahan Dalam kemenangan Dalam pertemuan yang disaksikan oleh seluruh umat manusia Dan kita saat ini Di malam 28 Ramadhan Disuruh mengabadikan pertemuan tersebut Dalam kajian seperti ini Agar apa? Agar orang ingat Siapa yang sabar dengan indah Maka hasilnya pun keindahan dari Allah SWT Kemudian Nabi Yusuf AS Membawa ayahnya ke tempat yang sudah disiapkan Belum masuk kerajaan Dibawa ke tempat yang disiapkan Kemudian duduk menceritakan pada ayahnya Ayah Jangan khawatir Ya masuk ke Mesir Aman Karena semua sudah dikondisikan Ini beliau raja Mesir Kita sudah punya izin untuk masuk Mesir Dengan sekian rombongan Tidak akan terjadi sesuatu apapun kepada Kalian semuanya Aman semuanya Maka ikhwani rahimah kemullah Kita lihat di ayat yang ke 100 Ya saat yang 100 Setelah ayat 99 tadi Insya Allah Awa ilahi abawahi wa qalad khulu misra Insya Allah aminin Kemudian ayah dan ibunya Di ibu tirinya Atau dikatakan bibinya Didekatkan oleh Nabi Yusuf Di tempat yang mulia Setelah itu diajak masuk Mesir Silahkan kalian semua masuk kota Mesir Insya Allah semuanya akan selamat Dalam keadaan aman Di ayat yang ke 100 Sampai di Mesir Jadi ada dua kali sambutan Yang pertama sambutan di luar kota Yang kedua sambutan di dalam istana Warafa'abawahi alal arsh Maka Nabi Yusuf AS Meletakkan ayah dan ibunya Di atas singgah sana Wakharrulahu sujada Nah saat itulah Sebelum keduanya duduk di istana Di singgah sana yang luar biasa Belum duduk di singgah sana Yang megah Ibu, ayah Dan sebelah saudara Nabi Yusuf AS Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf Ibu, ayah Nabi Ya'kob AS Dan sebelah putranya Sujud menghormati Nabi Yusuf AS Dengan sujud takzim Sujud penghormatan Sujud sebagai bentuk ucapan penghormatan Salam yang berlaku pada syariat Di masa itu Dengan berbagai makna sujud Yang ada beda pendapat Alitafsir Yang pengen saya tekankan adalah Nabi Ya'kob yang menghormati Kedudukan putranya Di sisi Allah SWT Dan mengajak semua putranya Untuk menghormati Nabi Yusuf AS Yang punya kedudukan Di sisi Allah SWT Inilah putra yang kedudukannya Bisa Lebih tinggi dari ayahnya Kedudukannya lebih tinggi dari ayahnya Dan anugerah Dan buat seorang ayah adalah Sebuah kebanggaan Sebuah kebahagiaan Ketika punya putra yang pangkatnya Lebih tinggi dari dirinya Ikhwani rahimahkum Allah Kemudian Waqala Melihat semua itu Dan ayahnya Dudukkan di singgah sana Nabi Yusuf kemudian Berkata kepada ayahnya Waqala ya abadi Hatha ta'wilu ru'yaya Min qabal Wahai ayahku tercinta Yang terjadi barusan ini Yang ada sekarang ini adalah Ta'wil Terjemahan Arti Dari mimpiku Berpuluh-puluh tahun yang lalu Mimpiku Di waktu aku masih kecil Aku melihat sebelas bintang Matahari dan rembulan Bersujud Kepadaku Sebelas bintang itu adalah Kakak dan adik Kakak-kakak dan adik Nabi Yusuf Sementara Matahari dan rembulan adalah Ayah dan ibu beliau Dikatakan ibu tiri Dan itu adalah Bibik beliau sendiri Sebelas Tambah dua Tiga belas ini Semuanya sujud pada Nabi Yusuf Inilah ta'wil mimpiku Terdahulu Allah ta'ala telah menjadikan Mimpiku Benar-benar Nyata Dan Allah telah Berbuat baik Kepadaku Dan Allah telah Berbuat baik Kepadaku Karena Allah telah Mengeluarkan aku Dari penjara Kemudian Allah Mendatangkan kalian Semua Kepadaku Dari pedalaman Di luar negeri Menuju tempat ini Setelah sebelumnya Setan Menggoda Membujuk Setan Menggoda Antara aku Dan saudara-saudaraku Kemudian Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha lembut Terhadap apapun Yang dia kehendaki Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui Lagi Maha bijaksana Ehwani rahimah Di sini ada banyak pelajaran Singkatnya Nabi Yusuf A.S. Sedikitpun Tidak ngomong Kepada ayahnya Di saat itu Dan dihadapan saudara-saudaranya Tidak ngomong Peristiwa yang buruk Nabi Yusuf tidak mengatakan Allah baik banget sama aku Aku dulu dibuang saudara aku Di sumur Terus dikeluarkan sama Allah Ta'ala dari sumur Kemudian aku dijual Sebagai buddha Ya Allah kirimkan menteri Yang baik yang membeli aku Tidak Tapi yang disebutkan adalah Hal yang paling Paling enak Yaitu Keluar dari penjara Yang gak ada kaitannya Dengan saudara-saudaranya Sama sekali Dan tidak berkisah Tidak bercerita tentang Aku dulu masuk penjara Itu gak diceritakan Yang diceritakan Allah telah mengeluarkan aku Dari penjara Kemudian Telah membawa kalian semua Datang kepadaku Semua ini hal yang enak Yang dikisahkan Atau disampaikan Nabi Yusuf AS Kepada ayahnya Tidak ada ngomong Yang gak enak Yang diomongkan enak semua Yang diomongkan baik semua Ini adalah pelajaran Yang luar biasa Kemudian Nabi Yusuf juga berkata Setelah sebelumnya Sekarang kita bisa kumpul bersama Setelah sebelumnya dulu Setan menggoda aku Dan saudaraku Nabi Yusuf tidak mengatakan Dulu Setan menggoda saudaraku Padahal yang membuang saudara Nabi Yusuf Yang membuang kakak Nabi Yusuf Iya Yang punya rasa Apa namanya Cemburu berat Sehingga iri Adalah saudara Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan Setan telah menggoda Kakak-kakakku Tetapi justru beliau Mengedepankan diri beliau terdahulu Sungguh setan menggoda aku Dan saudara-saudaraku Dirinya yang ditujukan dulu Bukan saudara-saudaranya Sementara saat itu Nabi Yusuf AS Tidak digoda oleh syaitan Dan tidak tergoda oleh syaitan Innahu huwal alimul hakim Sesungguhnya Allah itu Maha mengerti Maha alim Dan maha bijaksana Nah ada satu kalimat disini Inna rabbi latiful lima yasha Inna rabbi latiful lima yasha Sesungguhnya Tuhanku itu Latif mahal lembut Terhadap apapun yang dia gendaki Nah inilah orang-orang soleh Jadi orang-orang soleh Orang-orang beriman Orang-orang yang percaya sama Allah Apapun yang terjadi pada dirinya Dapat lutuf minallah Dapat kelembutannya Allah Dapat pertolongannya Allah Lutuf ya Makanya kita suka nyebut Ya latif, ya latif, ya latif Agar apapun yang terjadi Itu terjadinya enak dan hasilnya bagus untuk kita Nabi Yusuf alaih salam Dibuang dalam sumur Itu suatu hal yang gak enak Tetapi Allah kirimkan segera Musafir lalu yang memungut Ya itu namanya latif Ya kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian musafir ini menjual Dan menjualnya dibawa ke Mesir Ya dijual ini gak enak Tetapi ada kelembutan Allah Dibeli oleh menteri Dibeli oleh menteri Kemudian masuk penjara Masuk penjara itu gak enak Tapi Allah ada kelembutan disitu Dalam penjara dijadikan Rasul Dan setelah itu dikeluarkan oleh Allah ta'ala Yang mengeluarkan adalah Raja Begitu keluar langsung jadi orang kepercayaan Raja Disitu ada kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala Semua peristiwa yang dialami Nabi Yusuf Disitu ada kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang kita disuruh minta tiap hari Minta kelembutan Ya latifan bi khulgih itu Ya aliman bi khulgih Suruh baca tiap pagi Setiap habis subuh suruh baca Malam juga suruh baca Insya Allah itu kalau kita baca Maka apapun yang terjadi ada lutuf Ada kelembutannya Allah ta'ala Sehingga hasilnya menjadi bagus untuk kita semua Ayat yang ke 101 Rabbi Setelah itu Nabi Yusuf berkata pada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Sebagai bentuk syukur Rabbi kat ataitani minal mulki wa'alamtani min ta'wilil ahadith Fatirah samawati wal arud Anta waliyyi fid dunya wal akhirah Tawaffani muslima wal hikni bis salihin Kata Nabi Yusuf alaihissalam Tuhanku sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku Sebagian kekuasaan Dan telah mengajarkan kepadaku Sebagian ta'wil mimpi Duhai Tuhan pencipta langit dan bumi Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh Susurkan aku dengan orang-orang yang soleh Apa maksud dari tafsir ayat ini Ayat yang ke 101 Nabi Yusuf setelah hidup bersama ayahnya Dikatakan setelah itu hidup kurang lebih 27 tahun 20 tahun lebih ya Setelah pertemuan itu ya 20 tahun lebih Nabi Ya'kub hidup bersama Nabi Yusuf alaihissalam Nah setelah wafatnya Nabi Ya'kub Setelah wafatnya Nabi Ya'kub Maka Nabi Yusuf melihat Bahwasannya beliau telah mendapatkan semua kenekmatan Telah mendapatkan semua yang diinginkan orang Punya jabatan, punya kekayaan Punya ilmu, ya punya ketampanan Semuanya punya Punya keluarga yang bagus Ya kakak-kakaknya kumpul semuanya Adiknya kumpul, kerabatnya kumpul Pindah ke Mesir semuanya Jadi jama'allah syam lahu Allah telah mengumpulkan keluarganya jadi satu Ini kalau keluarga bisa kumpul itu nekmatnya luar biasa Itu kekayaan yang tiada tara Makanya leluhur orang-orang Jawa mengatakan Mangan, orang mangan, yang penting kumpul Enggak punya uang, enggak jadi masalah Miskin, enggak jadi masalah Yang penting bisa bersama dengan seluruh anggota keluarga Itu puncak nekmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saat ini kita terhalang dari bertemu dengan sebagian anggota keluarga kita Dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi Maka kita harus meniru sabarnya Nabi Yusuf alaih salam Dan sabarnya Nabi Ya'qub alaihissalam Sobrun jamil Jangan ngomong yang enggak baik Karena kalau semakin kita ngomong enggak baik Kita akan semakin dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ngomonglah yang baik Keluhlah, keluh kesahkan pada Allah Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kita akan mendapatkan pertemuan yang indah Keindahan yang susah didapatkan dari pertemuan-pertemuan yang lain Ikhwani rahimahumullah Setelah mendapatkan semua itu Nabi Yusuf paham Ngerti Ujung-ujungnya orang itu akan meninggal dunia Ujung-ujungnya orang ini akan mati Maka Nabi Yusuf berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi kot ati tani minal mulki Ya Allah, kamu telah beri aku kerajaan Ya Allah, engkau telah ajarkan aku Ta'wil mimpi Ya Allah, engkau lah penguasa langit dan bumi Anta wali Ya Allah, engkau lah pelindungku Engkau lah pembela aku Di dunia maupun di akhirat Tawaffani muslimam wa al-hikni bis-salihin Tolong Ya Allah Wafatkan aku sebagai seorang muslim Wafatkan aku sebagai seorang muslim Dan tolong letakkan kedudukanku Bis-salihin Wa al-hikni bis-salihin Jadikan aku di akhirat sana Kumpul bersama orang-orang yang soleh Siapakah itu? Ayahnya, Ya'kub Siapakah itu? Kakeknya, Ishaq Siapakah itu? Bah buyutnya Yaitu Nabi Ibrahim alihimussalatu wassalam Nabi Yusuf pengen berkumpul bersama Ayahnya, kakeknya Dan bah buyutnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Minta agar diwafatkan sebagai muslim Dan letaknya bersama leluhurnya yang soleh Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani rahimu wa kumullah Dalam tafsir dikatakan Beberapa hari setelah membaca doa itu Nabi Yusuf pun meninggal dunia Nabi Yusuf pun meninggal dunia Dengan merasakan semua kenekmatan dunia Merasakan kenekmatan-kenekmatan yang luar biasa Punya ilmu, punya ketampanan, punya keluarga, punya kekayaan, punya kekuasaan Semuanya ada di tangan Nabi Yusuf alaihissalam Dan akhirnya beliau meninggal dengan husnil khatimah Dan beliau punya kedudukan yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah orang-orang yang terpilih Orang-orang yang terpilih Yang kita punya banyak pelajaran Dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Selanjutnya Yang menarik disini Para ahli tafsir mengatakan Tidak ada satu Nabi pun yang meminta meninggal dunia Kecuali Nabi Yusuf alaihissalam Saya baca di tafsir seperti itu Jadi tidak ada Nabi yang minta meninggal Itu kecuali Nabi Yusuf alaihissalam Tawafani musliman Itu yang minta meninggal ya Dalam keadaan hidup minta meninggal Hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam Karena kerinduan yang besar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kerinduan yang besar Kepada yang maha menciptakannya Maka Nabi Yusuf ingin segera pindah ke alam akhirat Ikhwani rahimahumullah Di ayat 102 Dikatakan disitu Dhalika min amba il ghaibin nuhihi ilaik Wa makunta ladayhim it ajma'u amrahum wa hum yamkurun Wa ma aktharun nasi walau harusta bimu'minin Ayat 102 dan 103 Kata Allah Ta'ala Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini Adalah suatu hal yang gaib Rasulullah SAW ga punya cerita Nabi Yusuf Ga liat Nabi Yusuf Ga hidup di zaman Nabi Yusuf Ga ada bersama mereka Beliau-beliau dalam peristiwa itu Tetapi Rasulullah SAW bisa menceritakannya Dengan detil Seakan-akan lagi melihat langsung Peristiwa demi peristiwa Bahkan percakapan saudara-saudara Nabi Yusuf pun Nabi Muhammad SAW tahu Rencana saudara Nabi Yusuf pun Rasulullah SAW tahu Kemudian apa yang dialami Nabi Yusuf pun Rasulullah SAW tahu Bagaimana di penjara Rasulullah SAW tahu Bagaimana aziz Mesir Penguasa Mesir saat itu Rasulullah SAW tahu Kemudian bagaimana Zulekho Rasulullah SAW tahu Nabi Yusuf SAW mengerti semua itu Kata Allah Ta'ala Inilah pengetahuan gaib Yang gak ada Gak kelihatan ya Yang kami wahyukan kepadamu Wama kun ta'la dehim Kata Allah Saat itu engkau tidak bersama mereka Gak ada di tengah-tengah mereka Ketika mereka Saudara-saudara Nabi Yusuf Bersepakat Untuk melemparkan Nabi Yusuf Kedalam sumur Ketika mempersiapkan tipu daya Untuk melemparkan Nabi Yusuf Kedalam sumur Engkau tidak ada bersama mereka Tapi engkau bisa menceritakannya dengan detil Karena apa? Karena diwahyukan oleh Allah SWT Walaupun demikian Walaupun kamu punya pengetahuan yang seperti ini Dan engkau Wahai Nabi Muhammad SAW Pengen agar semua orang itu beriman Pengen agar semua orang itu percaya Maka hal itu tidak akan terjadi Wama aksarunasi Walau harus tapi mu'minin Banyak manusia Yang tidak percaya Tidak beriman Walaupun engkau sangat menginginkannya Kemudian di ayat 114 Wama tas'aluhum alaihi min ajar In huwa illa zikrulil alamin Kata Allah SWT Dan engkau tidak meminta imbalan Apapun kepada mereka Terhadap seruanmu ini Sebab seruan itu adalah pengajaran Bagi seluruh Arab Engkau sampaikan kisah ini Engkau ajak mereka ke jalan Allah Engkau tidak minta balasan apapun Ya tidak minta balasan apapun Gratis Ya gratis Dan benar Tapi mereka tidak mau ikut Hanya sedikit Ya yang percaya Kata Allah SWT Berapa banyak Tanda-tanda kebesaran Allah SWT Di langit maupun di bumi Yang mereka itu Berjalan melewatinya Mereka mengerti Akan tanda-tanda kebesaran Allah SWT Akan tetapi mereka berpaling Mereka tidak iman Mereka tidak percaya Kepada Allah SWT Kalau ada di antara mereka Ya di masa itu Percaya pada Allah SWT Kalau ditanya siapa Tuhanmu Mereka menjawab Allah Tetapi ternyata mereka Menyengkutukan Allah Dengan membuat Sembahan-sembahan Sayang Allah Mereka buat arca-arca Yang disembah Buat patung-patung Yang disembah Pohon-pohon yang disembah Batu-batu yang disembah Selain Allah SWT Kedatih demikian Kalau ditanya siapa Tuhan kalian Jawabannya tetap Allah SWT Mereka percaya sama Allah Tetapi mereka Menyekutukan Allah SWT Kata Allah SWT Di ayat yang 107 Apakah mereka merasa aman Dari kedatangan siksa Allah Yang meliputi mereka Atau kedatangan kiamat Kepada mereka secara mendadak Sedang mereka tidak menyadarinya Tidak takut mereka nanti Tiba-tiba datang Datang kiamat Tanpa mereka sadari Ikhwani rahimahumullah Ditafsir disebutkan Kelak Kelak Setelah semua tanda-tanda kiamat Yang besar-besar itu terjadi Hari di saat kiamat itu terjadi Saat orang-orang lagi asyik belanja di pasar Orang-orang lagi asyik belanja di pasar Yang tidak beriman kepada Allah SWT Seburuk-buruknya manusia Lagi dalam bisnisnya Tiba-tiba Kiamat itu datang Mereka terkejut Karena mereka tidak melihat Tanda-tanda akan datangnya Bencana yang besar tersebut Ikhwani rahimahumullah Kemudian Dikatakan di ayat yang 108 Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin Ana wa manittaba'ani Wasubhanallah wa ma ana minal musyrikin Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin Ana wa manittaba'ani Wasubhanallah wa ma ana minal musyrikin Kata Nabi Muhammad SAW Diperintahkan oleh Allah SWT Katakanlah Allah merintahkan Rasulullah untuk menyampaikan Hadihi sabili Inilah adalah jalanku Dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kepada Allah dengan yakin Mahasuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik Maksudnya ala basirah Nabi SAW itu kalau ngajak ke jalan Allah Yaitu dalil-dalilnya benar Datanya benar Faktanya benar Bukan lamunan Dia punya pegangan yang kuat Data yang kuat Dalil yang kuat Bukti yang kuat Enggak sembarangan Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak manusia ke jalan Allah Dengan disertai Bukti-bukti yang nyata Kemudian di ayat yang ke 109 Di ayat 109 Allah menyatakan Dan kami tidak mengutus sebelummu Wahai Nabi Muhammad SAW Melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu Kepadanya di antara penduduk negeri Tidakkan mereka berpergian di bumi Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang Sebelum mereka yang mendustakan Rasul Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik Bagi orang yang bertakwa Tidakkah kamu mengerti Tidakkah kalian mengerti Jadi Allah Ta'ala Pengen mengajarkan kepada kita semua Kalau dilihat kehidupan orang-orang yang terdahulu Yang menentang para Ambiya wal Mursali Semuanya binasa Yang menentang para Nabi dan Rasul Semuanya binasa Dan pemenangnya adalah para Nabi dan Rasul Serta orang-orang yang mengikuti mereka semua Kemudian di ayat 110 Di ayat 110 Sehingga apabila para Rasul Tidak mempunyai harapan lagi Tentang keimanan kaumnya Jadi kalau dilihat kaumnya Sudah tidak mungkin bisa beriman Tentunya atas petunjuk dari Allah Allah mengatakan Bahwasannya kaummu tidak akan beriman lagi Rasulnya semangat Masih mengajak dakwah Rasulnya semangat Tidak berarti dakwah Seperti Nabi Nuh Alayhi Salam Ya siang dan malam 950 tahun berdakwah Mengajak kaumnya Untuk iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi kaumnya tidak masuk Kedalam agamanya Allah Kecuali cuman sedikit Maka turunlah wahyunya Allah Tidak akan beriman lagi kaummu Baru pada saat itulah Allah turunkan pertolongan Pertolongan dari langit Datanglah kepada mereka Pak Rasul itu pertolongan kami Lalu diselamatkan orang yang kami hendaki Dan siksa kami tidak dapat ditolak Dari orang yang berdosa Ya Rasulnya dan pengikutnya Diselamatkan oleh Allah ta'ala Kemudian azabnya Diturunkan kepada orang-orang Yang menentang Allah dan Rasulnya Orang-orang yang tidak mau percaya Kepada para Nabi Tidak mau percaya kepada para Rasul Tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sini ada pelajaran yang luar biasa Pelajarannya adalah Bahwasannya para Nabi dan Rasul itu Tidak pernah putus asa Beliau-beliau terus menyampaikan Sampai Allahnya sendiri yang menyetep Stop Sudah cukup Berhenti Mereka tidak akan beriman Saatnya ku turunkan bencana Tapi ingat Ketika bencana itu turun Kepada orang-orang yang tidak percaya Sama Allah SWT Orang-orang yang ingkar Allah selalu menyelamatkan Orang-orang pilihannya Allah selalu menyelamatkan Ambiya wal-mursalin Allah menyelamatkan Pengikut mereka semua Makanya kalau kita mengikuti Orang-orang yang soleh Mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Maka apapun yang terjadi Di muka bumi ini Allah selalu akan memberikan Keselamatan Dan pertolongan kepada kita semua Wa akhiran terakhir Di ayat yang ke-111 Allah Ta'ala menyatakan Laqadka nafi kososihim Ibrotul li'ulil albab Makan haditha yuftara Walakin tasddiqalladhi Baina yadaihi Watafsila kulis syai'in Wahuda warahmatalli Qawmi yu'minun Di ayat 111 Sungguh Pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran Bagi orang yang punya akal Al-Quran itu bukanlah cerita Yang dibuat-buat Tetapi membenarkan Kitab-kitab yang sebelumnya Menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman Allah menyatakan Laqadka nafi kososihim Ibrot Dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul itu Ada ibrotul li'ulil albab Untuk orang-orang yang punya akal Siapa yang berakal? Yang menggunakan akalnya Untuk iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menggunakan akalnya Untuk mengikuti ajaran Para ambiya wal mursalin Yang menggunakan akalnya Dengan petunjuk hidayah Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan bisa memetik pelajaran Dari setiap kisah Para Nabi dan Rasul Ikhwani rahimahkumullah Dari kisah Nabi Yusuf AS Yang ada di surat Yusuf ini Saya dengan segala kekurangan saya Alhamdulillah Kita bisa lima hari belajar bersama Dan kita bisa memetik banyak pelajaran Lantas bagaimana Kalau kisah ini Disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Dan diajarkan kepada para sahabat Disampaikan oleh Rasulullah Diajarkan kepada para sahabat Makanya sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa Karena mereka lah Beliau lah orang yang berakal Yang akalnya Telah disinari cahaya hidayah Al-Quran Dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa salam Kemudian para sahabat Mengajarkan kepada para tabi'in Dan seterusnya Dan seterusnya Dari satu generasi orang soleh Ke generasi orang soleh yang lain Mereka mendapatkan informasi langit Secara langsung Tentang kehidupan para Nabi dan Rasul Begini loh Orang mengikuti manhadnya Allah Gini loh orang mengikuti jalannya Allah Ta'ala Hasilnya selalu kemenangan di tangan mereka semua Maka kalau hidup kita pengen menang Kita ikuti jalan mereka semua Ikuti jalannya orang-orang yang soleh Salah satunya Nabi Yusuf alaihi wa salam Yang sudah kita pelajari selama lima hari Kita belajar bersama-sama Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang anak Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang pelayan Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang tahanan Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang menteri Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang adik Terhadap kakak-kakaknya Lengkap semuanya ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihi wa salam Ikhwani rahimah kemullah Dan juga bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang pria Dengan segala pria normal Ada nafsu di dalam dirinya Yang harus dikendalikan dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita melihat bagaimana Nabi Yaakub alaihi wa salam Bagaimana beliau menjadi ayah yang bijaksana Menjadi ayah yang betul-betul sayang kepada semua anak-anaknya Seperti apapun kenyataan anak yang beliau hadapi Ikhwani rahimah kemullah Alhamdulillah kita bisa tuntaskan Surat Yusuf mudah-mudahan berkah dan penuh rahmat